Oke, sekarang permasalahan kita adalah Apa hukumnya jika seseorang berzakat menggunakan duit? Ini selalu diperdebatkan setiap tahun dan kadang selesai Pembahasan kita cuma sekitar situ aja Sedangkan ulama sudah membahas zakatnya terlampau jauh Kita masalah duit baras, duit baras Baik, sekarang kita katakan satu Berarti kita bagi disini menjadi dua kan Ulama yang mengeluarkan zakat dengan makanan pokok Dan itu seluruh ulama dari timur ke barat sepakat Bahwa dengan makanan pokok Yang kedua adalah berzakat dengan duit apa hukumnya? Tiga dari empat madhab Madhab Imam Malik bin Anas Madhab Imam Syafi'i Dan Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Bahwa tidak boleh hukumnya berzakat menggunakan duit Mesti dengan beras Karena yang dipraktekkan di zaman Nabi adalah berzakat dengan makanan pokok Baik dengan gandum Ataupun dengan gandum yang kasar atau gandum yang halus Intinya makanan pokok Tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan dengan duit Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman apa? Hadis Nabi Ujar Nabi Ujar Nabi Berikanlah kecukupan Sekali lagi Berikanlah kecukupan Kepada orang-orang miskin di hari seperti ini Artinya di hari raya Nabi menyuruh kita untuk memberikan mereka sesuatu yang mencukupi mereka Maka kalimat mencukupi itu dipahami oleh Abu Hanifah dengan duit Atas dasar itu Di dalam Madhab Hanafi Dan dipilih oleh sebagian Madhab Malik Sebagian ulama dalam Madhab Malik Dan diperbolehkan oleh para mutakhirin dari seluruh Madhab Mereka mengatakan boleh hukumnya berzakat dengan duit Sekarang ada masalah Maka ada orang-orang ada berzakat dengan duit Karena kalau dilarang Sekarang tanya pengorang miskin Yang menerima jakat Hukum hakun dengan duit Kekun dengan baras Eh kada usah orang miskinnya Amilnya aja Mana amil Di mana amil Kekun yang amil Amil hakun baras Kekun duit Amil gini hakun duit Artinya ujar ulama Maka disini akhirnya Kalau memang pian ingin hati tenang Dan tidak ada perselisihan pendapat Keluarkan yang Makanan pokok Itu ulama sepakat seluruhnya Tetapi masalah duit Ulama membolehkan Terutama mutakhirin dari seluruh Madhab Mereka memperbolehkan dengan duit Jelas itu kira-kira lah Tapi permasalahan selanjutnya Berapa kalau kita keluarkan duit berapa? Senilai berapa? Tiga kilo Atau sekarang masih ada yang mengaras dua setengah Ayo aja Pian mengaras kesemping Pian bejakat Pian keluarkan dua kolonya Ayo Atau pian keluarkan tiga Bagus lagi Cuma masalah selanjutnya Berapa yang kita keluarkan? Kalau kita keluarkan misalnya Dua kilo setengah Berapa dari? Kalau dua ribu Berarti katakan sepuluh ribu Supaya nyaman menghitung Sepuluh ribu sepuluh kilo Berarti kalau dua kilo selanjutnya berapa? Dua Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang Dua kilo setengah itu adalah takaran di dalam Madhab Imam Syafi'i Sedangkan Syafi'i kadang membolehkan dengan duit Yang membolehkan duit Tadi siapa? Madhab Abu Hanifah Sedangkan Madhab Abu Hanifah Di dalam zakat Satu sok itu Mereka menganggap Tiga koma delapan kilo Itu di dalam Fikul Islami Wa'adillatuhu' Di dalam Madhab Hanafi Satu sok itu Setara dengan Tiga koma delapan kilo Maka ulama mengatakan Kalau pian memilih Mengikuti Abu Hanifah Di dalam bolehnya Berjakat dengan duit Jangan mengumpari Takaran Syafi'i Jangan duitnya Abu Hanifah Takaran Syafi'i Paham maksudnya Saatnya sedasar ini Kemudian ulama mengatakan Biasanya kan di masjid-masjid itu Ada aduk Ada pilihanan lah Ada pilihan harga beras lah Tiga macam Ada harga 45 Eh ada 35 45, 55 Ingat Itu tiga daftar Bukan pilihan Jangan pian fikir itu pilihan Itu bukan pilihan Sekarang pian makan apa Mayas Lalu bejakat apa Dolok Saya hitung dari Sekarang kalau kita hendak aman Hendak aman Dari perselisihan pendapat Jadi keluargan saja berapa Yang paling mahal Yang 55 Dan pian harus tahu lah Ketika pian membayar Makanya konsekuensi Membayar dengan duit Memang banyak Akan-akan ada hukum yang begini Sekarang begini Saya tanya sama pian Oke katakanlah 25 Pian karasnya Aku bilangnya lebih dari 2,5 Aku gak ada bayar Eh sudah bayar aja Yang penting bayar dulu pian 2,5 Katakan ini misal 2,5 Supaya kita mudah menghitung Tadi berapa sekilo 10 Berarti 2,5 berapa Boleh lah bayar sekarang Hari ini lah bayar zakat boleh lah Oke boleh Tetapi ingat Di dalam pikir Ula apa sepakat Ula apa sepakat ini Bahwa harga yang dijadikan patokan Bukan harga ketika Bukan harga ketika Meluarkan zakat Tetapi harga ketika Kewajiban zakat datang Sedangkan zakat wajib kemana Jakat wajib kemana Malam lebaran kan Pertanyaannya Malam lebaran Kira-kira harga beras Naik kan Naik Nah ibro Itu ulama sepakat Jangan main-main Wala ibro Fil waktil wujud Yang dijadikan patokan Adalah harga di waktu Kewajiban geradang Berarti konsekuensinya adalah Apabila saya keluarkan zakat Hari ini 25.000 Dengan patokan harga 10.000 per kilo Ternyata Di malam hari raya Harga naik Dan pasti naik Dan ini harga wajar Andai kata naik Malam lebaran Itu wajar memang Selama harga itu Tidak naik Terlalu Tinggi Kalau harga 10 Jadi 20 Itu katakanlah Masih masuk akal Kalau harga 10 Jadi 20 Berarti kalau 20 Sekilo Berarti sekarang 2,5 kilo Berapa 50 kan Sedangkan saya Sudah keluarkan 25 Dan sudah diambil Oleh mustahik Maka ulama katakan Wajib hukumnya Saya menambah Yang 25.000 Di malam hari raya Dan itu wajib hukumnya Kenapa Karena patokan harga Yang kita gunakan Adalah harga Di malam lebaran Makanya kita katakan Kalau memang Handak aman Keluarkan dengan Dengan beras Itu kadang-kadang Bakal berselisih lagi Ulama Tapi mengeluarkan duit Akan ada hukum Yang mengiringinya Maka patokan harga Yang kita bahas Adalah harga Di malam lebaran Bukan harga Di waktu kita Mengeluarkan Zakat Jelas sampai disini Kira-kira lah Masalah zakat Jadi sekali Keluarkan dulu Duit atau beras Duit atau beras Ada masalahnya Ada orang mencari akal Anu Kayak apa Supaya Anu ya Supaya Sah aja Akhirnya Terjadi surung sintak Kenapa surung sintak Surung sintak Itu ketika Bubuhan Amil Berjualan baras Di luar Ada meja kan Lalu disitu Ada beras Dalam baskom Lalu Amil ini kan Kisahnya Kada mau Aku berapik aja Anak berjual baras Pakai baras Jadi akhirnya mereka siapkan baras Jadi orang yang hendak Berjakat duit Tukar di luar baras ini Baru dijakatkan Apa hukumnya Haram Dan ulun bertanggung jawab Atas apa yang saya sampaikan Haram hukumnya Haramnya kenapa Karena ketika Perhatikan baik-baik Guru Asrul Berjakat ke mesin Disini ada amil kan lah Insyaallah Sebelum ada amil Guru Asrul Berjakat ke amil Berapa nyerahkan baras Berapa karung Untuk sidin sekeluarga Nah lalu beras Yang sidin sampaikan tadi Lalu guru Asrul katakan Ini zakatku Sudah kuniatkan terima Lalu sidin bulik Bulik Tidak lama Mas Rijal datang Mas Rijal bawa duitnya Ketika Mas Rijal bawa duit Kesini Untuk menukar-menukar Apa Belum bayar zakat Ulam Aku kadang mau terima duitnya Mas Rijal Karena dalam masyarakat ini Nggak boleh duit Mesti baras Lalu akhirnya kayaknya Tukari baras Maka ada masalahnya Itu dimana Masalahnya adalah Kita tersandung Dalam hukum jual beli Karena syarat Jual beli Salah satu rukun Jual beli Adalah barang yang dijual Rukun dari barang Yang dijual Syaratnya adalah Barang yang kita jual Itu harus milik kita Atau kita diberi kuasa Untuk menjual Sekarang beras Ini bukan milik kita Dan orang tidak pernah Memberikan kuasa Kepada kita Untuk menjual Maka itu hukumnya Horm dan ulama sepakat Di situ Jangan main pian Dua jualan gitu orang Itu masalahnya di situ Tapi orang bahari Patokan kita Bukan masalah orang bahari Orang bahari Siapa orangnya Karena ulama kita Sepakat mengatakan Di martapura Karena surung sintak Itu namanya Kalau bahasa banjar Surung sintak Kalau surung sintak Ulur tarik Itu yang diulur Yang ditarik Kaka itu Itu sudah keluar Fatwa ulama Sekitar tahun 2008 Atau 2009 Bahwa hukumnya Itu adalah haram Dan fatwa itu Keluar oleh Ijitima ulama Regional Kalimantan Kenapa? Karena surung sintak Itu kan ada dipraktekan Di luar Kalimantan Di wadah kita Jangan dipraktekan Itu terjadi Jangan lagi dipraktekan Kalau hendak Kayak apa? Suruhinya membawa baras Kalau tetap Hendak bawa api Sudah kayaknya Kalau memang Pian hendak Jual-jual baras Maka sekarang Antara ambil Bekerja sama Dengan bos baras Suruh bos baras Mau olah posko Di sebelah Lalu ketika orang datang Langsung ke situ dulu Bukan baras Baru bawa ke kita Akhirnya Mungkai itu Menyamani bos baras Terus baras Untuk banyak Ya sudah lah Pian keluarkan Langsung dengan beras Atau langsung aja Dengan duit Karena ulama Tidak sedikit Yang mentahkik Bahwa dengan duit Itu boleh Titik Selesai Keluarkan aja Dengan duit Terus ragu Terus ragu